Intro Kawasan cadas pangeran yang disiang terang mengalirkan seram semakin dipeluk kabut misteri di malam hari. Semua lelembut seolah menjemput mereka yang dikuasai rasa takut. Termasuk yang mewujud dalam bayangan besar serupa asap misterius. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, kenakan saya Soraya dari di luar Nalar. Ibu warga sini ya? Iya warga sini cadas pangeran. Nah ibu kan sebagai warga asli cadas pangeran. Saya pengen tanya nih Bu dan saya sangat penasaran. Pernah gak sih Bu, Ibu gitu ya mengalami kejadian hal-hal yang di luar Nalar? Pernah. Pernah? Pernah. Contohnya seperti apa Bu? Seperti ya gitu makhluk halus. Penampakan? Iya, kalau orang yang pengen tahu nanti ditunjukkan tempatnya sama saya. Dekat dari sini? Iya dekat. Boleh Bu? Boleh, silahkan. Gimana Bu? Itu sebelah sana. Cuma di sini sepi banget gitu ya? Iya sepi. Gimana Bu itu? Iya di sini Neng. Oh ini? Oh iya di sini. Oh itu saya lewat jam 1 malam Jumat Teliwon. Manterin kakak ke sini. Lewat jalan sini? Iya lewat jalan sini. Pas lewat, pas di jalan ya di sini. Pas lewat ada makhluk gede sekali. Sebelah makhluk? Ya sebelah sini. Nah jadi bentuknya seperti apa Bu yang pas sebulan sini? Kayak kabut. Kabut? Oh iya kabut. Seolah-olah menutupi jalan ibu di sini. Gak ada bentuk. Iya enggak. Ucap hanya kabut. Iya kabut aja. Telinga juga kelihatan. Deni saya. Kepalanya gede gitu. Cuma kayak kabut aja bayangannya gitu. Kabut jadi membentuk orang. Membentuk orang gitu. Tidak mengganggu memang. Tapi mewujud dalam bayangan tubuh raksasa sudah kelewat seram. Bahkan sebelum makhluk halus itu mengganggu. Yang satu malam pas Jumat. Nah setelah ibu melihat itu apakah dia mengganggu? Ya enggak. Enggak mengganggu. Soalnya di sini sering terjadi. Yang penting kita. Yang penting kita enggak boleh ngeganggu. Itu juga enggak bakal ngeganggu gitu. Ya udah aja pulang saya. Udah pulang. Bahwa itu merasa berat. Iya berat. Berinding gitu. Takut. Dan saya akan menelusuri lagi di area cadas pangeran ini. Tetap ikuti penelusuran saya hanya di luar nalar. Mari ibu. Itu juga mitos di situ kan. Kok sana emang kabutnya banyak sih. Karena kan emang perbukitan kan. Tanjakan itu. Tapi saya enggak ngelihat si rasaksa kabut itu. Menjadi sepotong jalan yang tak pernah habis ditulis. Cadas pangeran terus menerus di sepuh kisah misterius. Sejumlah peristiwa maut dibalut dengan cerita tak biasa. Tentang kemunculan beberapa pertanda gaib. Kesehatan ini lebih cenderung menggoda manusia. Daripada kelemahan-kelemahan manusia. Misalkan. Ada yang menampakkan. Berupa ular. Rasul ngajarin nih. Kalau ada bangsa jin yang menyerupai bentuk apapun juga datang kepadamu. Adankan. Tiga kali itu dicuruh ngadani. Tetapi kalau diadankan itu tidak hilang. Maka bunuhlah siluman tersebut atau ular tersebut. Nah ini sebuah dimensi yang memang terkadang kita tidak bisa diukur dengan tolak ikur pikiran manusia. Tetapi pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi adalah memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tuh alam. Ojek nih. Eh iya pak. Mau kemana ya? Saya sebenernya lagi menelusuri cadas pangeran. Iya. Saya juga pengen tahu gitu. Katanya kan disini banyak apa ya pak penampakan-penampakan gitu. Oh iya memang betul. Boleh gak pak nanterin saya ke tempat yang kamu lihat penampakan itu? Boleh. Boleh pak sekarang pak. Boleh boleh boleh. Siap. Gimana pak? Sebelah sana. Ular jadi-jadian sepertinya menjadi yang paling sering mewujud di cadas pangeran. Banyak orang yang bisa mengisahkan tentang ular yang memotong jalan sehingga terlindas roda kendaraan. Tidak mati karena begitu dilihat ular itu sudah menghilang. Ya itu disebut ular bisa tapi itu kayaknya misteri karena disini banyak sekali ya kalau zaman itu orang memuja lah. Disini ada perjadian apa Pak selain yang ular itu? Selain ular itu juga banyak penampakan-penampakan waktu dulu kan ini seram sekali tempat ini. Dulu ini ya? Ini aja masih pohonnya masih? Pohon ini ketemu sama ini teh. Jadi seperti goa ini. Jadi masuk kayak hutan ya? Iya masuk Belantara. Jadi kalau pulang dulu ya cuma bawa itu apa? Kalau di warungnya patromak apa? Lampu itu ya? Selain kejadian penampakan ular itu Pak, ular jalan-jalan ya? Apa lagi Pak hal yang Bapak pernah alamin? Kalau yang kejadian itu ya ada sebuah truk lewatkan. Ada cewek berambut panjang itu sekitar pukul 12 malam lah. 12 malam? Dia ikut naik. Oh, itu naik. Setelah ikut naik sampai jembatan di sana, dia turun. Turun? Minta diturunin. Ternyata dilihat udah nggak ada. Pak Nano yang sudah menjadi pengojek sejak tahun 80-an bisa menjadi saksi. Kemunculan para penunggu cadas pangeran. Juga ular yang terlindas mobil tapi menghilang saat dilihat. Terjadi waktu ada ular lewat katanya. Jadi menghindar? Nah dia itu menghindar. Kenapa bisa begini kata Bapak Polisi? Saya Pak ini ada yang nyebrang. Jadi saya menghindar. Nah dia langsung menabrak itu kan trotuar. Ya di sini terjadi penyebrangan ular piton itu yang gede banget. Apa saya bisa melihat? Karena orang itu supirnya teriak-teriak ada ular, ada ular gitu. Mobil kah yang lewat sini? Ya, yang lewat. Itu kita kira jam 12 malam lah. Ternyata ular itu nyebrang. Nyebrang? Memang Bapak melihat juga? Melihat. Betul melihat. Ini saya bukan bohong ini ya. Terlindas. Terlindas? Terlindas. Sama mobil itu? Iya. Nah. Terus? Saya sudah mobil lewat. Nggak ada? Ular nggak ada. Saya aneh. Sesudah ke warung, ternyata ular ada di sana tuh. Tindah? Di got itu. Saya sampai kaget. Kenapa ini kok? Barusan udah kelindas. Tapi kok ada di sana? Wilayah Cadas Pangeran yang sudah seram menjadi lebih menakutkan. Karena di Tengah Rai sering menjadi tempat pembuangan mayat. Penampakan, penampakan. Karena di sini sebetulnya pembuangan juga di sini. Pembuangan apa Pak? Mayat. Ini satu laki-laki yang ditusuk ininya. Kenapa? Iya dibuang, itu dibunuh. Oh baru-baru ini? Iya. Samping sepinya. Ini. Di pohon ini satu nih. Di sana mah perempuan. Ini baru Pak? Yang laki-laki itu baru? Yang saya tinggal di sana Pak. Kronologinya itu enggak ketahuan. Karena mungkin membuangnya itu malam hari atau subuh lah. Dan baru ketahuan ya? Cuman itu ketahuannya yang mengambil kayu bakar. Oh, saat lagi mau mencari kayu bakar di sini ya. Dan apakah, saya merinding sih Pak, pas Bapak bilang. Apakah pohon ini cukup angkar? Ya lumayan. Ini jurang ya Pak? Memang jurang sekali. Ini kalau, nah, ini nyangkutnya di sini Pak. Nyangkut? Ya nyangkutnya dia di sini. Karena sekarang mah udah dibersihin. Waktu kemarin-kemarin kan masih curam ini. Memang? Sengaja dibuang di situ? Dibuang. Menjadi tukang ojek, Pak Nano memang seperti menjadi pelanggan di Godala Lembut. Ia juga pernah mendapat penumpang perempuan di tengah malam yang tiba-tiba hilang di tengah jalan. Terus Bapak, Bapak tetap bawa dia kah? Bawa dia, bawa. Sesampai di atas? Kok ini motor kok jadi ringan? Enteng. Dilihat udah nggak ada. Saya merinding Pak. Udah nggak ada. Itu udah nggak ada. Saya juga merinding. Sangat dikaitkan dengan kecelakaan. Suka ada ojek gitu yang ngangkut penumpang cewek cantik. Terus juga bikin merinding sih. Sebelum berpindah, Pak Nano memiliki warung di tempat yang lebih seram. Di tempat itu, berbagai peristiwa di luar nalar terjadi nyaris setiap malam. Nah, saya tinggal di sini. Di sini? Iya. Angker banget ya, Pak, ini. Saking seremnya ya. Jadi, saya terpaksa tinggal di sini juga. Terpaksa itu karena butuh gitu ya. Jualan. Sering. Sering. Karena di sini telah terjadi pembuangan. Di sini? Pembuangan. Ini di sini nih. Ini di sini. Waktu bapak masih punya warung di sini? Dibongkar ya. Karena ada pohon bambu di sana. Ya terus langsung aja dikuburkin di sini. Dikubur di situ? Iya. Seorang wanita, kah? Seorang wanita yang ininya dipotong-potong. Dipot? Imutilasi? Habis saya merinding, Pak. Kalau saya di sini ya. Kalau malam itu gemercik suara air itu terdengar ya. Di sini ya? Air ini ya? Ini. Seperti apa? Ini air ini. Ini dulu ini kamar mandi nih. Oh, dulu di situ kamar mandi. Di sini kamar mandi. Dan tiap jam 12 itu ada yang mandi. Ada yang mandi? Kecebuk-kecebuk air ya. Barang nggak ada yang mandi. Nah, saya mau disemperin takut. Saya berinding. Saya dari luar ya. Kok ada yang mandi tengah malam begini? Siapa? Tamu apa gimana ya? Nah. Kecebuk-kecebuk air. Tapi ternyata nggak klihatan. Nggak ada. Terus di sana. Nah, di sini nih. Ada yang nangis. Setiap malam Jumat jam 12 malam. Biasa masyarakat tradisional itu selalu tidak hanya suatu tempat yang angker, dianggap yang angker. Tadi ada belokan-belokan itu. Kalau sekarang karena kendaraannya banyak dan belokannya itu sudah tidak representatif lagi. Itu harus dibongkar karena sudah dibangun tahun 1808. Jadi tahun ini sudah 210 tahun. Jadi harus dilibarkan. Itu belum dilibarkan sampai sekali itu. Maka ada dimunculkanlah mitos itu supaya orang tidak sembarangan lewat situ. Tapi dengan penuh hati-hatian agar tidak terjadi kecelakaan. Cadas Pangeran. Sepertinya tempat ini memang memberi cerita-cerita cadas yang tandas tentang segala yang berhawa metafisika. Kesimpulan daripada kisah di luar nalar, cadas Pangeran, luar biasa. Yang pertama, bahwasannya Islam tidak pernah menolak budaya ataupun adat dan tradisi selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Peristiwa-peristiwa kejadian, kecelakaan yang banyak terjadi di jalan cadas Pangeran. Yang pertama, ini merupakan takdir daripada Allah SWT sebagai cobaan kepada umat manusia. Peristiwa kecelakaan yang sering terjadi di cadas Pangeran bisa saja ditinjau dari aspek keilmuan yang lainnya. Misalkan aspek daripada tadi konstruksi jalannya, situasi dan kondisi jalannya yang memang bisa menimbulkan kecelakaan. Yang kedua, faktor manusianya. Apakah faktor manusia ini dalam keadaan sehat ataupun dia sedang mengalami kelelahan. Kalau dia lelah, lebih baik dia istirahat. Tujuannya apa? Agar juga bisa menjadi menyelamatkan dirinya ataupun orang-orang yang ikut dalam perjalanan tersebut. Selepas malam, Soraya Diva merasakan betul suasana mistis cadas Pangeran. Ia membuktikan berkendara malam hari di sejumlah tikungan cadas di cadas Pangeran benar-benar membuat keder. Saat ini saya sudah berada di dalam mobil untuk menelusuri jalan cadas Pangeran. Dan untuk marka jalan atau rambu-rambunya sendiri memang sangat minim di area cadas Pangeran ini. Maka tidak terpungkir ya banyak terjadinya kecelakaan di area cadas Pangeran ini. Terlihat hanya ada beberapa lampu penerang. Yang memang lampu penerang yang tinggi maupun yang ada di pagar-pagar. Karena memang sengaja biar orang yang melewati jalan cadas Pangeran ini mengetahui bahwa itu sebuah belokan. Karena memang gelap sekali, pohonnya juga sangat lembat. Jadi banyak orang yang terkecoh bahwa jalan cadas Pangeran ini seperti ada yang jatuh ke jurang. Karena memang lampunya sangat minim. Sedangkan di sini yang lewat truk-truk sangat besar dan tentunya sangat kencang. Maka bagi masyarakat atau pemirsa di rumah yang melewati jalan cadas Pangeran ini memang harus terus berhati-hati. Selain karena marka jalan yang sangat minim, tapi juga lampu penerang yang juga tidak banyak di sini. Hanya lampu yang merah saja, lampu sepanjang jalan merah dan sudah lampu penerangnya hanya beberapa saja. Dan untuk suasana sendiri memang cadas Pangeran ini cukup mistik atau seram. Karena memang selain dari efek dari lampu penerang yang tidak banyak, tapi juga kisah-kisah mitos yang beredar. Setiap tempat dengan kejadian di luar nalar, pasti selalu dikaitkan dengan mitos yang berselimut misteri. Pemirsa, demikianlah penelusuran saya terkait cadas Pangeran di Sumedang, Jawa Barat. Saya Sora Edifa, di luar nalar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!